Intro Memasuki tahun baru 2019, jumlah ikan laut yang ditangkap oleh para nelayan mengalami kenaikan harga khususnya di Kelurahan Prasi Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Seperti harga ikan tongkol yang sebelumnya seharga Rp2.500 per ekor, kini naik menjadi Rp5.000 per ekornya Menurut pengakuan sejumlah nelayan dan para pedagang, kenaikan harga ikan laut yang melambung tinggi ini disebabkan karena faktor cuaca yang buruk, yang biasa terjadi pada akhir tahun sehingga buruknya cuaca tersebut membuat para nelayan takut dan enggan untuk melaut Alhasil, stok ikan pada nelayan menurun dan harga ikan pun meroket Sebelumnya harganya berapa? Bisa Rp10.000 yang naik ekor Sudah berapa lama dia naik? Sementara itu menurut salah satu pembeli, Halit, mengaku tidak masalah jika kenaikan harga ikan melambung tinggi Lantaran harga tersebut masih terjangkau dibandingkan dengan pengeluaran yang dialami oleh para nelayan Di samping kurangnya stok ikan, banyaknya permintaan konsumen pada akhir tahun juga berdampak kepada harga ikan Termasuk ikan tongkol Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GED TV Terima kasih telah menonton! Kamu lihat di sambil